Datanglah kepada orangtuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan Wak dampangan nak, saya maafkan kamu Dan kemuliaan orangtua itu luar biasa Kita belum minta maaf Belum jabat tangan Apa kata orangtua kita Nak, tidak ada dosamu nak Meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillahilham Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Pakadakalallahu subhanahu wa ta'ala Pikitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanut takullah haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Wa kalaidan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanudukhlupi silmi kafatan Wa la tatabi'u khutuatis syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Wa kalaidan Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Ma'asirul muslimin Sedang jemaah solat aidil fitri Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Ramadhan Alhamdulillah telah kita tuntaskan Puasa, tarawih, witir, iktikab, tadarus, bayar sakat Sakat harta dan sakat fitrah telah kita tuntaskan Ramadhan ini andai saya sekolah Dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah Seperti layaknya ujian Ada yang lulus ranking satu Ranking dua Ranking tiga Ada juga yang sekedar lulus Tapi tidak sedikit yang tidak lulus Dan ciri-ciri orang yang lulus itu Kita yang ada di depan Dan sub pertama karena senang menyambut aidil fitri Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus Tidak dapat ijasa Mereka yang pulang lebih dulu Itu tidak dapat ijasa Maka dia cepat pulang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Suatu ketika Rasulullah SAW Satu sawal Sama hari ini Naik ke atas mimbar Ingin menyampaikan khutbah idul fitri Melaimah katukba nabi Ketika naik ke atas mimbar Seperti mimbar ini Beliau menaiki tiga langkah Ketika langkah pertama naik ke tangga Nabi mengucapkan Amin Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan Amin Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan Amin Selesai khutbah Kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah Kami tadi mendengar anda mengucapkan Amin Tiga kali Dan tidak biasanya seperti itu Nabi kemudian menjelaskan Tadi itu datang Malaikat Jibril berbisik Kepadaku Berdoa kepada Allah Berkaitan dengan Ramadan kita Jibril berdoa Saya mengaminkan Bayangkan saudaraku Malaikat Jibril Malaikat semulia-mulia malikat Panglimanya malikat Berdoa Lalu diaminkan oleh Panglimanya Para Nabi dan Rasul Semulia-mulia Nabi Muhammad SAW Pasti doa itu dikabulkan Apa doanya Malaikat Jibril Ya Allah Janganlah engkau terima Amal ibadah Ramadannya Anak yang nurhaka Kepada kedua orang tuanya Saudaraku Biar puasamu baik Tahajudmu tiap malam Kau tadarus dua kali hatam Tapi kau teteskan Air mata orang tuamu Mupediki hati natoma tuamu Kau sakiti hati orang tuamu Demi Allah Puasamu tidak ada guna Puasamu tidak akan sampai kepada Allah Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya Bersyukur kalian kepada Allah Muliakan orang tuamu Berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu Karena kita bisa seperti ini Jasa dari orang tua kita Maka Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah Ada orang baik agamanya Bagus ibadahnya Tapi dia meneteskan air mata orang tuanya Dia mengecewakan orang tuanya Apa kata Nabi Anak itu Jangankan masuk sorga Baunya sorga dia tidak akan dapat Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya Meskipun sakit Meskipun menderita orang tua kita Lalu kita merawatnya bertahun-tahun Ketahuilah Orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu Karena engkau merawat orang tuamu Tidak semua anak diberikan kesempatan Untuk merawat orang tuanya Umar bin Hatta pernah bertanya Ya Rasulullah Saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini Tapi saya ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku Maka Nabi menjawab Buatlah ibu bapakmu tersenyum Maka Allah pasti tersenyum kepadamu Saudara kumpulan lebaran ini Buat ibu bapakmu tersenyum Kasih hadiah yang terbaik Hibur dia Buatlah kalian dia bertemu kepadamu Maka Allah pasti tersenyum kepadamu Adik-adikku para remaja Selesai biasa lemaran Kalian buka baju Kalian buka serban Kalian buka sarung Tapi kalian pergi tempat hiburan Memang ada dosamu di tempat hiburan Datanglah kepada orangtuamu Cium kakinya Jangan lepas tangannya sebelum dia katakan Wah dampangan nak Saya maafkan kamu Dan kemuliaan orangtua itu luar biasa Kita belum minta maaf Belum jabat tangan Apa kata orangtua kita Nak Tidak ada dosamu nak Meskipun ada dosamu Aku telah memaafkan kau lahir dan batin Saudaraku Banyak orang dalam rontawan seperti kita ini Yang ada di batu licin Ingin mencium Ibu bapaknya Ingin mencium tangan ibu bapaknya Tapi ibu bapaknya ada di Jawa Dia tidak kembali kampung Karena uangnya terbatas Maka saudaraku yang hadap orangtuanya di tempat ini Kembaliklah kalian Buat orangtuamu tersenyum Maka Allah pasti tersenyum kepadamu Dengar firman Allah Apabila kedua orangtuamu sudah lanjut usia Dalam pemeliharaanmu Dan ini tinggal di rumahmu Jangan kau berkata ah kepadanya Jangan kau teteskan air matanya Ayat ini kemudian diterjemahkan Ditafsirkan oleh para ulama Kalau kalian bangun masjid Boleh transfer duitnya Dan tidak mengurangi pahalanya Kalau kalian ingin menyumbang pakir miskin Boleh kirim paket sopirmu Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orangtuamu Jangan kau kirim paket orang lain Jangan kau suruh orang tua orang lain Tanganmu dan tangannya orangtuamu Datang kamu bawakan Begitu cara ayat ini memuliakan orangtua Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Bagaimana buat kita yang sudah wafat orangtuanya Ustaz Saya dulu nakal Saya dulu sering mengecewakan orangtua saya Sekarang saya sudah hijrah Saya sudah bertobat Tapi orangtua saya sudah tidak ada Ustaz Sudah ada di alam kubur Agama mengajarkan Bagi mereka yang sudah wafat orangtuanya Satu Doakan orangtuamu Doakan bagaimana Tidak harus Ustaz yang doakan kamu Tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orangtua Lebih baik kalian yang langsung doakan Selesai nanti idul fitri Kalian ingin doakan orangtua Silahkan langsung Tidak harus ada ayam Tidak harus ada sokok Tidak harus ada nasi Kalian duduk menghadap kiblat selesai ini Doakan orangtuamu Dan tidak harus melalui das'at latif Tidak harus melalui ulama Tidak harus melalui habaib Doakan langsung Karena doa paling baik untuk orangtuanya Dari bibir anaknya Das'at latif doakan orangtuamu Belum tentu pernah kenal baik Maka doakan Apa doanya Ustaz Tidak harus kau bahasa Arab Eh puang Tak dampangi dosa Ya Allah ampuni dosa orangtua Tuaku Terima amal ibadahnya Lipat gandakan segala kebaikannya Lapangkan alam kuburnya Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga Tapi ingat Saudaraku para ahwat Ini makunraye perempuan Kalau pergi siarah kubur Tidak usah kau pergi siarah kubur Kalau kelihatan auratmu Tidak usah kalian pergi siarah kubur Kalau kau tidak mampu menutup auratmu Dan pakai jimbab Kalau kau pergi siarah kubur Tidak tutup auratmu Disiksa orangtuamu di kubur Seolah-olah malaikat berkata Hei Lihat kau itu anak gadismu Datang melihat kamu Dia pertontonkan auratnya Untuk apa kalian bawa bunga Untuk apa kalian bawa pandan Kalau kau tidak datang dengan doa Apalagi sampai kau perlihatkan auratmu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Yang kedua Kalau wapat orangtua Setelah doakan Sudah kaki Ustaz Saya mau orangtuaku terang kuburnya Kirimi pembeli lampu di masjid Ustaz Saya mau orangtuaku Supaya ada AC di kuburnya Kirimi pembeli AC di masjid Insya Allah sudah ada di situ Bapak yang sudah ada duit di kantong Niatkan pulang nanti ini berbagi Supaya orangtua terang kuburnya Allahu Akbar Yang ketiga Cara berbuat baik kepada orangtua Sudah meninggal Adalah Mengunjungi karib-karabatnya Sudah datang orangtua Masih ada paman kita Masih ada acil kita Datangi mereka Jangan acil kita yang datang Jangan paman kita yang datang Kita yang datangi paman kita Itu yang diajarkan oleh Nabi Paman saya miskin Paman saya tidak ada sekolahnya Jangan lihat itu semua Tapi agama mengajarkan Anak yang datangi Sudara bapaknya Atau sudara ibunya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Yang kedua Orang yang didoakan Tidak diterima Amal ibadah Ramadannya Lalu Malaikat Jibril lagi berdoa Ya Allah Janganlah engkau terima Amal ibadah Ramadannya Muslim Yang tidak mau memaafkan Sesamanya Muslim Saudaraku Pilkada Pilcaleg Pilpres Kadangkala membuat kita pecah persaudaraan Itu keliru dan salah Orang sudah jadi wali kota Orang sudah jadi bupati Orang sudah jadi presiden Orang sudah jadi anggota DPR Kalian bertetangga masih musuhan Apa yang kalian dapat Boleh kalian berpecah Boleh kalian berbeda pilihan Boleh kalian berbeda caleg Berbeda partai Berbeda calon gubernur Silahkan Tapi ajak tasi salah-salah Jangan bercerai-berai Orang yang memutuskan tali persaudaraan Biar puasanya lengkap Tarawe-nya tidak ada putus Sakat sedekahnya baik 30 malam Tiap malam tahajud Tapi dia memutuskan tali persaudaraan Depan rumahnya bermusuh gara-gara parkir Sebelah rumuhnya bermusuh gara-gara taman Sebelah kirinya bermusuh gara-gara rasgot Belakang rumahnya bermusuh gara-gara binatang ternaknya Dengar ancaman Nabi Atadarunamanil muflis Tahu enggak kamu pendusta agama Tahu enggak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak Bangkero imatu kuahira Pailit dia di akhirat nanti Siapa mereka Tetangga yang jahat sama tetangganya Dan yang memutuskan tali persaudaraan Maka ikhwanul muslimin Saudara-saudaraku orang islam Saudara-saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat ini Kalau ada yang bermusuhan Kemarin gara-gara tanah Kemarin gara-gara walisan Kemarin gara-gara pilkada Selesai ini Datang Jabak tangannya Salawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Jabak erat tangannya Sampaikan kepadanya Maafkan saya Saya hilap Saya keliru Saya mohon maaf Lahir dan batin Selesai itu Kalau berkaitan dengan barang Kembalikan barangnya orang Selama barang itu tidak aku kembalikan Selama itu barang itu doamu tidak Permaafanmu tidak diterima Bapak-bapak Yang pernah menyakiti hati istri Minta maaf dan sebut dosamu Ustaz bagaimana kalau kita pernah selingkuh Tidak usah Karena pasti lebih kacau masalahmu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Yang ketiga Yang didoakan oleh Nabi Agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya Ya Allah Janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Istri yang nurhaka kepada suaminya Kenapa Nabi menekankan Istri yang nurhaka kepada suami Nabi tidak menekankan Suami yang nurhaka kepada istrinya Karena kita suami Menanggung tanggung jawab Dunia sampai akhirat Ibu-ibu yang ada di atas dan di belakang Dengar baik-baik Kami ini laki-laki Menanggung dosa ibu Suaminya imam Suaminya pengapal Quran Suaminya bubalik Tapi istrinya tidak pakai jilbab Istrinya tidak puasa Ramadhan Istrinya tidak sholat Nanti di akhirat Allah mencari Mana ini suaminya Kegelak kenaiye Mana suaminya Kenapa istrinya begini Maka suaminya diseret Kau temani Istrimu Ku ampusakum Wa ahlikum nar Itu di akhirat Dunia Dengar ini ibu-ibu Malu seorang suami Kalau istrinya pulang kampung Baju tahun lalu lebarannya Masih itu tahun ini Malu kita sebagai suami Kalau kita sudah punya anak Tapi masih ngontra-ngontra Kita tanggung rasa malu di dunia Mana pernah istri berpikir Malu kalau suaminya Tidak pakai cincin Dunia kita tanggung Berapa banyak seorang suami Cari muka Membanting harga dirinya Datang ke bank Minjam uang Kredit Untuk apa Supaya anak istri bahagia di rumah Berapa banyak suami Tidak tidur tengah malam Untuk apa Memikirkan perusahaan Bagaimana supaya perusahaan bisa langgeng Berapa banyak suami Jadi tukang gojek Jadi sopir Macet mobilnya Dan dia tidak telpon istrinya Eh macet mobil Eh kempes mobil Dia tidak telpon Kenapa Supaya penderitaan suaminya Dia tidak rasakan penderitaan oleh istri Itulah sebabnya kenapa Orang yang durhaka Istri yang durhaka kepada suaminya Didoakan oleh Nabi Agar oleh Jibril Agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya Dan Nabi mengaminkannya Ada jamaah yang bertanya Ustaz Bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri Tidak dijelaskan dalam hadis ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhab Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami Bukan dengan memakinya Bukan dengan menghinanya Bukan dengan menceritakan kejelekannya Tapi jalannya Kamu bisa baik-baik Bukan menghinanya Ada empat golongan Orang yang didoakan oleh Nabi Menjadi bahan bakar api neraka Menjadi bahan bakarnya api neraka Empat jenis perempuan Satu diantaranya Adalah istri yang suka berkata kasar kepada suaminya Istri yang suka memaki suaminya Maka ibu-ibu yang saya cintai Karena Allah Selesai lebaran ini Jangan dulu kau ketetanggamu Jangan dulu kau kepada suaminya orang Jangan dulu kepada bosmu Tapi datang kepada suamimu Minta maaf Bapak-bapak juga Jadilah suami yang baik Karena bagaimana istri kita membaik Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan Selalu kita berdoa Yang doa di dalamnya satu diantaranya Ya Allah Berikan kami keselamatan Kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di dunia itu Ada empat unsur Kata para ulama Yang pertama Punya suami yang baik Punya istri yang baik Kita bisa bahagia Kita bisa dakwah Karena kita punya istri yang baik Berbahagia bapak-bapak Yang punya istri yang baik Saya bisa cerama seperti ini Karena punya istri yang baik Bayangkan kalau saya mau cerama Di atas mobil Tiba-tiba istri saya whatsapp Ustaz Keseteru manakmu Mana bisa lagi saya cerama Maka itulah fungsinya istri Membuat suami keluar Cari nafkah Membuat hati suami tenteram Jangan malah begitu suami keluar Kita whatsapp dengan kalimat yang tidak enak Kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah Supaya dia bisa tenang Bokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillah ilham Yang kedua unsur pin dunia hasana Punya anak yang soleh dan soleh Percaya saudara-saudaraku Ketika kita wafat Pergi bapak siara kubur Siapa yang doakan kita Ibu-ibu ini yang ada di atas dan belakang Begitu ibu meninggal Siapa yang doakan ibu Suami? Tidak Dia kawin lagi Siapa yang doakan kita? Anak Bagaimana anak kita mau doakan Kalau dia tidak pernah diajarkan agama Lihat anak-anak kita sekarang Lihat anak kita sekarang nanti kalau siara kubur Dia cuma datang ke siara kubur Lalu dia tawis OTW siara kubur Sampai di kubur Dia foto lagi dirinya Pegambar tulisan Kuburan nenek saya Dia tidak ada berdoa Maka begitu gambaran kita nanti Ketika Konek ibu-ibu Bapak ibu sudah dikubur Yang doakan kita Anak Kalau anak tidak diridik dengan baik Jangan harap dia akan doakan kita Dan saudaraku Dikubur Bukan satu tahun Bukan sepuluh tahun Bapak pergi merantau ke Jawa Orang Jawa merantau ke batu licin Kadang nyaman Bulik ikam ke kampung Tapi kalau sudah masuk di kubur Ada yang bulik Kadang enak di kubur Bulik ulun Kadang ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillah kilham Maka alangkah bahagianya Orang tua di kuburnya Sudah jadi tulang belulang Tapi anaknya setiap lima waktu Disujud terakhirnya selalu berdoa Allahumma gefirli Wali walidayah Warham huma Kama robbayani sagira Bagaimana agar kita menjadi soleh dan soleha Tidak usah cemaskan soal kantongnya Tidak usah cemaskan soal isi perutnya Cemaskan akhlak dan agamanya Dan salah satu cara Agar anakmu soleh dan tidak keras hati Tidak kepala batu Jangan kau kasih makan uang haram Bapak mulai bisnis Di luar Tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah Karena itu akan menjadi darah daging Anak dan keturunan kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Yang keempat Yang disebut Pidunia Hasanah Yang ketiga Yaitu Punya teman yang baik Teman yang baik Bukan tinggi pangkatnya Teman yang baik Yang bisa menunjukkan kamu Ini baik Ini salah Itulah teman yang baik Bagaimana ciri-ciri teman yang baik Masuk waktu sholat Dia ingatkan kita Masuk waktu sholat Dia ajak kita sholat Itulah teman yang baik Mana lagi teman yang baik Mereka yang akan hadir ketika susah Dan dia akan hadir ketika kita senang Allahu akbar Dan yang keempat Pidunia Hasanah itu adalah Punya harta yang berkah Harta yang berkah itu Bukan jumlahnya banyak Tapi berapa banyak harta kita Bisa didikmati oleh orang lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilhamd Sidan jama'a Aydil Fitri Yang saya miliakan Pada akhirnya Mari Kita Pelihara amal kita Selama bulan suci Ramadan ini Kalau kita terlibat Anak yang nurhaka sama orang tua Putus silaturahmi Kemudian Kita termasuk istri yang nurhaka kepada suami Walatai'asumirrawhillah Jangan kau putus asa Mari Mohon ampun kepada Allah Lalu Bermaaf-maafan Kepada sesama manusia Inilah tujuan Salah satu Dihadirkannya Cerama Dan Aydil Fitri Berkumpul kita di satu tempat ini Supaya apa Selesai Aydil Fitri Kita saling mendoakan Takabbal Allahumina wa minkum Takabbal ya karim Siamana wa siamakum Demikian Semoga ada manfaat Barakallahu liwalakum wa izai'zil mu'minin Innahu Walgakurur rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih.